Intro Mengikuti imbauan DPP LDII dan peraturan pemerintah, PAC LDII Kelapa Gading melaksanakan kurban di rumah potong hewan atau RPH Cakung. Inilah bentuk ikhtiar dalam melaksanakan ibadah sekaligus menjaga kemaslahatan umum. Biasanya, PAC LDII Kelapa Gading melaksanakan pemotongan hewan kurban di Majelis Taklim Meftahul Jannah. Ketua PAC LDII Kelapa Gading Sutyono mengatakan, meski pandemi masih berlangsung, warga masih semangat menjalankan kurban meski terbatas. Jadi kita motong hewannya di RPH, namun sulitan di sana karena banyaknya orang motong akhirnya ngantri. Alhamdulillah kita kebahagiaan tadi jam 1 siang baru bisa motong dengan kataan Alhamdulillah lantar barokat. Usai disembeli di RPH Cakung, daging kurban dibawa ke Majelis Taklim Meftahul Jannah untuk diproses lebih lanjut. Daging kurban ditimbang dan dikemas untuk dibagikan ke warga. Semua dijalankan dengan protokol kesehatan. Kanit Bin Mas Polsek Lapa Gading Damun bersama jajaran yang hadir memantau, turut mengapresiasi kegiatan ini. Pembagian daging kurban sangat membantu warga dalam meningkatkan imunitas. Kami sangat bangga sekali dengan kegiatan ini korban. Pembagian di korban ini, dagingnya belum manfaat bagi masyarakat yang sekarang ini sedang membutuhkan vitamin untuk penguatan. Karena saat ini juga warga dalam masa penemian ini, dia sedikit banyak bisa tercukupi lah. Hewan kurban pun diantar panitia ke rumah-rumah warga. Dengan adanya pembagian daging kurban di kala pandemi, warga bisa mendapatkan protein hewani secara cuma-cuma. Hal ini sangat membantu saat daya beli rumah. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton. Selamat menikmati. Selamat menikmati.